Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Jawa Timur hari ini edisi Sabtu 24 Oktober 2020 Bersama saya Firda Brilianti Dan saya Briansyah Dewandri Dan selama 60 menit ke depan kami akan menyampaikan sejumlah informasi aktual dan menarik yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami Dan saudara inilah cuplikan berita Jawa Timur hari ini selengkapnya Sejumlah petani tomat di Madiun mengeluhkan rendahnya harga jual tomat di pasaran Di masa adaptasi kebiasaan baru jumlah pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Bocenegoro Terus bertambah hingga total mencapai 430 orang Seluruh anggota Polresi Tubondo menjalani pemeriksaan Senpi di Mapolresi Tubondo kemarin Ya saudara kita awali informasi yang pertama Dua orang anak di Kabupaten Ngawi ditemukan tewas tenggelam di sungai tidak jauh dari rumahnya Diduga keduanya terperosok di cekungan dalam dan tidak ada yang mengetahui Kedua jasad anak perempuan yang masih bersaudara ini Ditemukan sekitar 30 meter dari lokasi korban tenggelam Di sungai Pulau Gebang Desa Widodaren, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi pada Jumat Suri Kedua korban bernama Siti Istighfarin 9 tahun dan Sainuba Ngarifa 6 tahun Jasad kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Setelah para relawan dari BBBD dan beberapa warga melakukan pencarian Menurut warga, terakhir kedua anak tersebut diketahui tengah asik bermain di aliran sungai Sekitar 100 meter dari rumahnya Tidak ada yang mengetahui kejadian pasti tenggelamnya kedua anak tersebut Namun warga menemukan baju kedua bocah itu di pinggir sungai Pencarian pun langsung dilakukan di sekitar lokasi Hingga keduanya ditemukan dalam cekungan di tengah sungai tersebut Biasanya anak-anak itu, ya biasa anak-anak kampung ya ada air Mereka tetap bahagia menurusuri air bermain Tetapi dari informasi masyarakat dan juga keluarga Untuk kedua anak ini tidak bisa berenang Sementara itu petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP Jenasa kedua bocah perempuan tersebut langsung dilakukan visum di tempat Rencananya jasad kedua korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat Dari Kabupaten Ngawi, Yoni Setiorah Mawanto melaporkan Saudara pasca insiden penembakan terhadap seorang pengunjung hotel hingga tewas oleh seorang polisi Seluruh anggota Polres Situ Bondo menjalani pemeriksaan Senpi di Mapolres Situ Bondo kemarin Dan pemeriksaan dilakukan agar seluruh anggota memiliki kepedulian dalam merawat dan menggunakan pistol secara benar Satu persatu anggota Polres Situ Bondo yang diamanatkan memegang senjata api menjalani pemeriksaan propam di halaman Mapolres Situ Bondo Pemeriksaan meliputi kondisi fisik senjata api hingga surat izin kepemilikan dan sisa jumlah peluru Setidaknya ada 50 orang anggota Polres Situ Bondo yang menjalani pemeriksaan Senpi Mereka berasal dari semua kesatuan dan polsek jajaran Menurut Kapolres Situ Bondo, AKBP Ahmad Imam Rifai, setelah menjalani pemeriksaan Senpi Seluruh anggota akan menjalani tes fisikologi untuk memenuhi syarat kepemilikan senjata api Anggota yang tidak memenuhi syarat maka harus bersedia menyerahkan senjata api yang selama ini melengkapinya dalam bertugas Jadi kita akan melakukan pemeriksaan ini untuk memastikan terkait dengan fungsi senjata Terkait dengan administrasi keabsahan anggota tersebut memegang Senpi Dinas Hal tersebut dikandung maksud agar anggota ini juga aware Ataupun memahami bahwa senjata ini adalah amanah Amanah yang memang diberikan oleh dinas yang dalam penggunaannya Maupun dalam perawatannya dalam hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan penggunaannya itu Harus anggota paham Nah ini juga akan diterpindah lanjuti terkait dengan pemberian materi misalnya kan gitu Yang sifatnya mendasar terkait dengan ketentuan-ketentuan bagaimana menggunakan dan petasar-petasannya Perlu diketahui sebelum adanya pemeriksaan Senpi ini terjadi Insiden penembakan di sebuah hotel yang berada di kawasan pasir putih Situbondo Seorang pengunjung hotel tewas setelah tertembus timah panas oleh seorang anggota Pores Situbondo Setelah dilakukan pemeriksaan Ternyata pengunjung hotel ini sedang menjalani pengobatan akibat gangguan jiwa Dia datang dari Surabaya dengan tujuan Situbondo Tiba-tiba saja dia menyerang anggota Pores Situbondo Hingga petugas pun mengeluarkan tembakan dan pengunjung hotel ini meninggal dunia Para pemohon bantuan BLT UMKM mengaku kecewa Karena Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Sumenep Secara mendadak menutup pendaftaran tanpa pemberitahuan sebelumnya Ya padahal ratusan pemohon ini sudah antres sejak pagi Sejak Jumat pagi sejumlah pemohon bantuan BLT UMKM Yang sudah antri di depan pagar kantor Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sumenep Namun secara sepihak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya Dinas tempat menutup sementara loket pendaftaran Bagi pemohon yang akan menyetorkan berkas bantuan BLT UMKM Warga mengaku kecewa karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya Sebab diantara mereka ada yang sudah tiga hari datang ke dinas tempat Namun belum bisa mendaftar dengan alasan kuota harian sudah terpenuhi Menurut pemohon seharusnya rencana penutupan diinformasikan sebelumnya Akan tetapi kemarin tidak ada pemberitahuan apapun Bahkan sebagian pemohon diimbau agar datang lebih pagi Namun ternyata ditutup sementara Dinas Kooperasi dan Usaha Mikro berdali Penutupan dilakukan setelah mendapat arahan dari Bupati Sumenep Sebab dalam empat hari terakhir Ratusan pemohon berdesakan saat antri di loket pendaftaran Namun dinas tempat mengakui Himbauan kepada pemohon agar mematuhi protokol kesehatan Hanya disampaikan dalam bentuk himbauan Dan tidak meminta bantuan tim COVID-19 kabupaten Untuk mengurai antrian Ini ditutup sejak sekarang juga Dan kemarin tidak ada pemberitahuan bahwa Pendaftaran ini ditutup Tahu-tahu setelah banyak masyarakat untuk mendaftarkan Untuk hari ini penyata Tadi langsung bilangnya ditutup Kan kasihan sama orang-orang yang sudah jauh ini Capek-capek menolongkan waktunya Sudah konfirmasinya mas ke dalam Kenapa katanya ditutup Tadi konfirmasinya cuma menyampaikan bahwa Ini ditutup atas perintah Bupati Tampaknya dari beberapa pengumuman yang kami sampaikan Kepada pemohon juga tidak dihindarkan Sehingga PMKAP mengisirkan untuk semengera ditutup Menunggu ketentuan lebih lanjut Ini didasarkan bahwa Manakala nanti akan dibuat kembali Akan kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Melalui Pak Camat Sehingga dalam waktu dekat Kami akan kononikasi dengan Pak Camat Ingin memberikan Ah ingin diberi masukan Tata cara seperti apa sih Sebenarnya yang tidak menimbulkan kerumunan Masa yang sedemikian Belum diketahui sampai kapan penutupan akan dilakukan Namun demikian Pemerintah berencana akan berkoordinasi Dengan para camat Untuk membuat rencana Agar pemohon ini tidak lagi berdesakan Di dinas setempat Ya saudara kini kita ikuti serangkaian informasi Dalam segmen Bicara Pilkada Komisi pemilihan umum KPU Kabupaten Malang Akan menggelar debat publik pertama Antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Malang Pada 30 Oktober mendatang Ya rencananya pada debat yang pertama tersebut Akan mengangkat tema Kesejahteraan rakyat Dan disiarkan langsung dari TVRI Jawa Timur Debat publik pertama Antara pasangan calon bupati dan wakil bupati Malang Pada 30 Oktober mendatang Akan digelar di gedung DPRD Kabupaten Malang Namun belum berakhirnya Masa pandemi COVID-19 di Indonesia Kegiatan tersebut harus tetap Berpedoman peraturan KPU No.13 Tahun 2020 Tentang pembatasan yang sangat ketat Dalam segala proses tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di antaranya setiap paslon Tidak diperkenankan membawa masa Hanya empat perwakilan tiap pasangan calon Perwakilan bawaslu Komisioner KPU dan media Dalam debat pertama nantinya Pihak KPU akan menyiarkan secara langsung Di TVRI Stasiun Jawa Timur RRI dan media sosial Agar masyarakat Kabupaten Malang Mengetahui sejauh mana visi misi Pasangan calon bupati dan wakil bupati Dalam debat publik pertama ini Akan berlangsung selama dua jam Dengan tema terkait kesejahteraan rakyat Yang paling utama sebenarnya masalah jangkauan Memang banyak radio lokal Serta, maaf televisi lokal Ataupun televisi yang lain Yang beroperasi punya siar di Kabupaten Malang Tetapi yang menjadi pertimbangan utama kita Adalah jangkauan siarnya Yang bisa menjangkau di 33 kecamatan Di Kabupaten Malang Itu pertama Berikutnya juga tentang keterkaitan Atau kecenderungan keterkaitan Antara stasiun televisi Dengan misalnya salah satu pasangan calon Atau kepentingan lain Kalau TVRI kita yakin Karena milik pemerintah Jadi pasti posisinya disini Lebih netral Jadi lebih tidak berisiko lah Seperti itu Sesuai rencana ketiga paslon Akan melakukan debat publik yang kedua dan ketiga Pada bulan November dan Desember 2020 mendatang Pada Pilkada Kabupaten Malang 2020 Diikuti oleh tiga pasangan calon Yakni Sanusi Didik Gatot Subroto Sandi nomor urut 1 Latifah Sohib Didik Budimulyono Ladup dengan nomor urut 2 Serta paslon perseorangan yakni Heri Cahyono Gunadi Handoko Dari Kabupaten Malang Arief Mas Bukin melaporkan Sebagai upaya untuk mencegah adanya tindakan pelanggaran pemilu Bawaslu Kabupaten Tuban Menggandeng santri dan pelajar Untuk menjadi mitra pengawasan Pilkada Serentak 2020 Dan diharapkan para santri dan pelajar tersebut Dapat berpartisipasi melakukan pengawasan Dan pencegahan pelanggaran pemilu Sehingga Pilkada dapat berjalan aman dan damai Sejumlah santri dan pelajar di Kabupaten Tuban Dikumpulkan untuk dibekali pengetahuan tentang pemilu Khususnya dalam menghadapi Pilkada Tuban Yang akan digelar 9 Desember 2020 mendatang Kegiatan yang diikuti santri dan pelajar Dari berbagai pondok pesantren ini digelar di dua tempat Materi pembekalan pengawasan partisipatif disampaikan di aula salah satu hotel Sedangkan isti gosa atau doa bersama digelar di Masjid Astana Kompleks Makam Sunan Bonang, Kelurahan Kutorojo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Dalam kegiatan ini diharapkan santri dan pelajar bisa menjadi mitra pengawasan Pilkada Selain itu dengan pengetahuan yang diperoleh Santri dan pelajar diharapkan mampu mengawasi dan mencegah adanya tindakan pelanggaran pemilu Sehingga Pilkada dapat berjalan aman dan damai tanpa diwarnai praktek kotor seperti politik uang Ya saya kira santri ini sekarang menjadi komunitas yang sudah luar biasa Punya banyak posisi-posisi strategis Nah kita berharap mereka menjadi mitra pengawas partisipatif Kita sudah sering sekali menggelar kegiatan yang bertajuk santri mengawasi dan lain-lain Itu bagian dari partisipasi masyarakat Sebagaimana kita mengajak kelompok anak muda, kelompok toko agama, toko adat Dan selalu ikut melakukan pengawasan Pilkada Sementara itu rangkaian kegiatan ini ditutup dengan ziarah makam Sunan Bonang Meski melibatkan santri dan pelajar Pelaksanaan kegiatan tetap menerapkan standar protokol kesehatan Dan saudara masih banyak informasi yang kami sajikan untuk Anda Tapi kita saksikan dulu pariwara berikut ini Tetaplah bersama kami Terima kasih Buang tisu bekas pakai ke tempat sampah tertutup Cuci tangan pakai sabun sesering mungkin Semakin banyak yang mencegah, semakin banyak yang terlindungi Dipersembahkan oleh Saat pandemi COVID seperti ini Apa sih yang harus kita perhatikan dalam beraktifitas? Sebelum memasuki ruangan Kita wajib mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer Nah, penjual atau penyaji makanan juga wajib menggunakan masker Usahakan menggunakan pembayaran non-tunai Jangan lupa, jaga jarak dengan pengunjung lain minimal 1,5 meter Membuka masker hanya saat makan atau minum saja Ikuti aturan, kita ambil Tuku camur nang kali putuh Tuku minyak wangi nang simpang duku Jawa Timur dui kampung tangguh Kanggu nanggulangi supaya gak keseru Mulana yuk sing bersatu supaya tetap teguh Surapoyon dui kampung wani-wani ngandani Yo kelemtikan dani Terima kasih yang masih bersama kami dan kita lanjutkan informasi berikutnya Di masa adaptasi kebiasaan baru jumlah pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro Terus bertambah hingga total mencapai 430 orang Namun di waktu yang sama angka kematian juga bertambah menjadi total 55 orang Dan sebanyak 42 orang lainnya masih menjalani perawatan Di tengah masa adaptasi kebiasaan baru ini jumlah pasien sembuh COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro Terus bertambah Berdasarkan data terbaru dari Satuan Tugas Perjepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Setempat tadi malam Terdapat 15 orang warga yang semula dinyatakan positif terpapar COVID-19 dinyatakan sembuh Dari 15 pasien tersebut 10 diantaranya berasal dari Kecamatan Bojonegoro Kota Dua orang dari Kecamatan Sumberjo dan masing-masing satu orang dari Kecamatan Balen, Dander, dan Baurno Dengan adanya tambahan pasien sembuh ini membuat jumlah pasien sembuh di Kabupaten Bojonegoro meningkat hingga mencapai 430 orang Mereka yang dinyatakan sembuh ini sebelumnya telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sosodoro Jatikusumo Bojonegoro Dan telah dilakukan uji sampel swab 2 hingga 3 kali dengan hasil negatif Sementara itu berdasarkan update data terbaru Satuan Tugas Perjepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bojonegoro Jumlah kumulatif positif COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 527 orang 42 orang masih dirawat, 430 orang sembuh, dan 55 orang meninggal dunia Sementara untuk kasus suspek tercatat sebanyak 116 orang Palang Merah Indonesia PMI Surabaya terus berupaya untuk menggelar gerakan donor darah melawan COVID-19 pagi tadi di Jembatan Merah, Plaza Surabaya PMI Surabaya bekerja sama dengan organisasi Harmonis Karaoke Club Surabaya Untuk membantu pemerintah dalam ketersediaan darah pada masa pandemi saat ini, terutama di Rumah Sakit Ratusan pendonor darah dari masyarakat Surabaya ambil bagian dalam aksi sosial berupa donor darah Yang digelar pagi tadi di tempat perbelanjaan Jembatan Merah, Plaza Surabaya Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya kepedulian masyarakat Surabaya terhadap sesama untuk membantu pihak PMI dalam memenuhi ketersediaan stok darah selama pandemi COVID-19 serta persiapan Natal dan Tahun Baru Kegiatan donor darah melawan COVID-19 ditargetkan mencapai 150 ribu kantong darah, sehingga setiap bulan mencapai 1.000 kantong darah Stok darah yang ada saat di PMI Surabaya sudah mencapai 10.744 kantong darah Sedangkan kebutuhan stok darah saat Natal dan Tahun Baru diperkirakan mencapai 12.000 kantong darah Sejak pandemi COVID-19 jumlah pendonor di PMI Surabaya berkurang Sebelum pandemi COVID-19 jumlah pendonor di PMI Surabaya mencapai 3.000 kantong darah setiap bulannya Namun selama pandemi hanya 500 pendonor setiap bulannya Memasukinya normal saat ini, pendonor darah di PMI Surabaya sudah mencapai 1.000 kantong setiap bulannya Menurut Dewan Kehormatan PMI Surabaya, Toto Sudarto Kegiatan donor ini sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap stok darah yang ada di PMI Surabaya Dengan sistem jemput bola di tempat keramaian dengan tetap menjalani protokol kesehatan sesuai aturan pemerintah Kepedulian PMI kepada masyarakat pendonor yang biasanya mereka masih bisa hadir di PMI Jadi di Embang Plosok Nah di sini PMI mempersiapkan di mana mereka yang tidak berani keluar Dan mereka mau donor bisa menghubungi kita akan hadir untuk menyebut bola Ya mungkin ada 5 orang, 10 atau 20 Yang penting mereka mau donor kita hadir, kita melayani Itu kepedulian karena masa pandemi kita harus betul-betul mau jemput bola walaupun di rumah saja Pada kesempatan ini PMI Surabaya juga memberikan paket sembako kepada masyarakat yang telah mendonorkan darahnya Meralih ke informasi lain, saudara, sejumlah petani tomat di Madiun mengeluhkan rendahnya harga jual tomat di pasaran Padahal hasil panen tomat kali ini lebih melimpah jika dibandingkan tahun sebelumnya Beginilah aktivitas sejumlah petani di Desa Dempelan, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun Para petani ini tengah memanen buah tomat dari sawah mereka Hasil panen kali ini memang lebih melimpah dari sebelumnya Namun dibalik melimpahnya hasil panen, justru harga jual buah tomat dari petani ini mengalami penurunan hingga mencapai 25% Jika sebelumnya harga tomat mencapai 5.000 rupiah per kilogram Kini di tangan tengkulak hanya 2.500 hingga 3.000 rupiah per kilogramnya Menurut Didi Aswadi salah satu petani, tanaman tomat miliknya yang ditanam sejak bulan September Hingga kini setidaknya sudah 3 kali panen hingga mencapai sekitar 6 kuintal buah tomat dari lahan seluas 600 meter persegi Hasilnya pun cukup bagus, meski harga jual saat ini masih tergolong rendah Namun pada panen keempat ini, ia bersama petani lain justru dihadapkan dengan adanya berbagai serangan hama ulat Hama ulat yang menyerang tanaman tomat ini terjadi sejak tingginya curah hujan belakangan ini Hama ulat menyerang pada bagian buah tomat yang siap untuk dipanen Hingga mengakibatkan buah tomat menjadi berlubang dan membusuk Harga saat ini masih tergolong murah karena maksimum per kilonya itu paling mahal ketika Harga standarnya cuma kalau dari petani itu 2.500, 2.000 udah itu Apalagi kalau setapnya agak lemah banyak, paling per kilo 2.000 Tahan-tahan pertani untuk menan tomat ini pertama itu satu mengenai hama Hama ini yang paling ulat sama lalap buah Terus yang ketiga penyakitnya itu jamur Selain hama ulat, hama lain yang menyerang adalah jamur pada batang tomat Untuk mengatasi hama tersebut, petani di desa dempelan ini memilih melakukan penyemprotan Menggunakan cairan insektisida dan pembasmi jamur Dapat dipastikan petani akan mengalami kerugian pada panen selanjutnya Sebab tidak sedikit buah tomat mereka yang rusak dan membusuk Dari Kabupaten Madiun, Yoni Setiorah Mawanto melaporkan Gentong yang terbuat dari bahan tanah liat adalah salah satu perabot rumah tangga yang banyak kita jumbai Untuk menyimpan air bersih Di Jombang terdapat seorang pengrajin yang jeli memanfaatkan gentong rusak Untuk dijadikan hasil karya seni yang bernilai tinggi Di desa ngusikan kecamatan musikan Jombang Menjadi sentra produksi pembuatan aneka gerabah perabotan rumah tangga berbahan tanah liat Di desa sentra pembuatan aneka gerabah ini Banyak ditemukan gentong yang tidak terjual karena rusak Nah dari gentong-gentong yang sudah tidak terpakai ini Bisa dirubah menjadi sebuah kerajinan bernilai seni tinggi Karyono adalah satu-satunya perajin di daerah ini Yang memanfaatkan gentong rusak untuk dijadikan kerajinan bernilai seni tinggi Mula-mula gentong dipecah sebagian Kemudian karyono membuat lukisan pada bagian dalamnya Aneka motif lukisan dibuat menggunakan semen dan cat pewarna Sebagai latar belakang air yang mengalir Bermacam aksesori selain berupa rumputan dan pohon plastik Turut menghiasi gentong Proses pembuatan dengan keahlian tertentu menghasilkan karya seni yang menarik Seolah seperti media lukisan bukan berbahan gentong bekas Untuk satu kerajinan dari gentong bekas ini dipatok dengan harga yang bervariasi Mulai dari 500 ribu hingga jutaan rupiah Selama pandemi COVID-19 Pelukis dalam gentong ini mampu mengais penghasilan hingga jutaan rupiah per bulan Awalnya dulu sudah pernah saya membuat Cuma karena adanya Ini adalah dampak COVID Saya terjun lagi dampak COVID Karena job panggung saya semua sudah habis Karena COVID akhirnya saya memperkati ini Biar gentong Eh biar gentong ini bermanfaat juga Untuk penghasilan keluarga saya yang nambah rezeki Kalau wong coba bilang Jika wakul nguling mas Untuk pembuatan satu gentong lukis Karyono membutuhkan waktu kurang lebih satu minggu Tergantung ukuran dan target lukisannya Karya seni gentong lukis Banyak dipesan pembeli dari berbagai kota besar di Indonesia Mulai dari Surabaya, Pulau Bali, Jawa Tengah hingga dari Bandung, Jawa Barat Nah dari sini kita belajar ya Ternyata kita bisa menggunakan barang yang rusak Menjadi salah satu kreativitas yang bisa bernilai jual tinggi Betul sekali Nah saudara masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda Namun sebelumnya kita ikuti dulu Kemandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Ashaidu an la ilaha illallah Ashaidu an la ilaha illallah Ashaidu an la muhammada rasulullah 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 Selamat menikmati. 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 Nah itu nanti siapa yang bekerja tentunya dia dapat uangnya langsung nanti dengan BRI Sesuai dengan data absennya yang tiap hari yang kita adakan Nanti di jumlah harinya itu dia dapatnya berapa dalam dua mingguan dibayarkan Dan Alhamdulillah tidak ternyata program ini tidak hanya segera untuk mendapat imbalan ya Artinya kita hadir mohon dukungannya seterusnya Artinya apa? Setidak semata-mata hanya mendapat rupiah Karena masyarakat desa punya cita-cita ini Cita-citanya sangat bagus, mengembangkan wisata mangrove, mengembangkan dan lain sebagainya Ya dia paham kalau mangrovenya rusak begini carinya sudah susah Cari kepiting susah, cari ansusah seperti itu Sehingga diharapkan kehadiran BPDES tidak hanya tahun ini Diharapkan seperti itu Ya insya Allah lah semua nanti akan kita bantu tentunya sesuai tugas dan fungsi kita Dan kita akan melingkan semua ke instanti-instanti yang sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing Wilayah pesisir pantai utara di Kabupaten Lamongan perlu banyak mendapat sentuhan program padat karya tersebut Karena selain untuk menangani tingkat kerusakan pantai yang sangat kritis akibat pesatnya oleh fungsi hutan mangrove menjadi fasilitas ekonomi Juga akibat perusakan hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat Demi kebutuhan sehari-hari Seperti pemanfaatan kayu, pohon mangrove hanya sebatas untuk kayu bakar dan lainnya Untuk mencegah kerusakan pantai yang lebih parah, penggiat lingkungan terus melakukan konsolidasi lintas sektor Baik melalui penyuluan langsung maupun dengan upaya menggerakkan sektor ekonomi masyarakat Agar ketergantungan terhadap pemanfaatan mangrove sebatas untuk kayu bakar tidak lagi dilakukan Tetapi diarahkan memanfaatkan mangrove untuk menunjang ekonomi yang lebih produktif tetapi ramah lingkungan Dulu masa kecil saya dan masyarakat yang ada di sini itu di dekat laut saja sudah banyak ikan Nah di tahun-tahun belakangan ini banyak ikan-ikan kecil yang sudah hampir tidak ada atau sedikit ada kemunturan dibandingkan tahun-tahun yang lalu Dengan adanya melihat kenyataan yang ada untuk saat-saat ini perlunya adanya gerakan penghijauan lagi Saya dari Porosijo selaku pelaku pendamping di penanaman mangrove ini sangat-sangat mensupport dan sangat mendukung program dari BPDAS Solo Bahwasannya masyarakat bisa langsung terjun dan bisa memanfaatkan lingkungan yang ada ini Biar betul-betul kita sebagai masyarakat panturah peduli dengan lingkungan yang ada Keberadaan hutan mangrove memiliki manfaat yang luar biasa karena tumbuhan ini hidup di sekitar perairan pantai atau pada air payo Dengan keberadaan hutan mangrove maka bisa untuk mencegah intrusi yakni maksudnya air laut ke daratan yang menyebabkan air daratan menjadi payo Selain itu tumbuhan mangrove bisa menjadi tempat atau sarang ikan bertelur dan juga memiliki berbagai biota laut yang hidup di dalamnya Pohon mangrove bisa hidup dengan waktu panjang yang juga memiliki sumber hayati berbagai manfaat bagi manusia Yakni buah dan bunganya bisa untuk sirup, getah untuk bahan kontrasepsi dan juga secara fisik bisa mencegah abrasi air laut Memang betul ada aktivitas masyarakat yang memang mengganggu Tapi kita bahu-membahu kami Dinas Kehutaran Provinsi Jawa Timur melalui cebang Dinas Kehutaran Wilayah Bojonegoro Bersama teman-teman BP Dasa L Solo, kemudian BKSDA Kalau di Gresik kami sudah membentuk namanya KIE, Kawasan Ekosistem Esensial Nah itu nanti disitu ada forum pengelolanya Kita akan membangun pembangunan keberlanjutan Ada tiga pilar disitu, pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan Jadi kita tidak hanya bicara soal lingkungan saja Tapi masyarakatnya kita bagaimana kita berdayakan sehingga memang tidak akan merusak lagi Karena mangrove ini kan selain untuk konservasi juga akan memperbaiki ekonomi mereka Salah satunya akan timbul merupakan habitat ikan, kemudian kepiting, dan hasil-hasil laut lain Pentinya pohon mangrove sebagai penyelamat garis pantai Diharapkan melalui terobosan atau inovasi gerakan dengan pemberdayaan masyarakat di sekitar pantai ini Bisa berlangsung aktif dan mencapai sasaran Sehingga jumlah luasan hutan mangrove setiap tahunnya bertambah secara signifikan Selama ini mungkin yang dikedepatkan adalah pilar lingkungan Nah sekarang kita utuh, kita utuhkan Jadi ada pilar lingkungan sekaligus pilar sosial dan pilar ekonomi Sehingga masyarakat akan punya ketergantungan terhadap kawasan ekosistem mangrove Nah itu yang akan kita persatukan sehingga ini menjadi satu kesatuan ekosistem yang utuh Kesemuanya itu tentu tergantung sejauh mana pengetahuan masyarakat di sekitar pantai tersebut Dapat memahami arti penting dan manfaat sekaligus resiko Jika perusahaan lingkungan hutan mangrove ini terus dibiarkan Peran kelompok masyarakat yang dilibatkan pada program pemberdayaan masyarakat Diharapkan harus tertata secara manajerial dan terbuka Sehingga seluruhnya bisa tepat sasaran dan mencapai hasil optimal Program ini yang intinya adalah semacam pen ya Jadi ada semacam simbiosis gitu Jadi kerjasama ini tidak hanya menerima uang begitu saja Tapi kita harus keluar keringat dulu jadi bekerja kemudian ada simbiosis Nah padat karya ini kami awasi karena manajemen terbuka open play Jadi salah satu yang saya banggakan ini ini program yang tepat untuk sasaran ini Karena kita tidak harus menerima uang-uang saja Tapi kita ada memelihara lingkungan itu kita punya tanggung jawab Sebagai masyarakat nelayan disini yang sangat membutuhkan perbaikan alam ini Disamping itu salah satu yang keduanya adalah semuanya terbuka pak Semuanya bisa dilihat tidak hanya disembunyikan Ya ini alam dapat, ekonomi dapat, sosial dampaknya bagus Dan menunjang wisata disini juga ada wisata Badan pengelola daerah aliran sungai dan hutan lindung Solo Tahun ini diharapkan akan mengembangkan program sistem padat karya Menanam mangrove di empat wilayah kabupaten di Jawa Timur Terutama pada wilayah Pantura yang pantainya mengalami kerusakan berat dan perlu rehabilitasi Melalui sistem ini selain mampu menjaga lingkungan dan ekosistem Sesuai rencana tata ruang wilayah Juga akan membangkitkan ekonomi baru Terutama sebagai penyangga ekonomi bagi masyarakat kecil di lingkungan nelayan Selain itu wilayah yang selesai direhabilitasi Bisa digunakan menjadi tujuan wisata baru di daerah Dalam jangka panjang akan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah Sebagai sumber pendapatan baru Terima kasih telah menonton! Cuci tangan itu penting untuk mencegah datangnya penyakit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Mudah kan mencuci tangan? Melindungiku maskerku, melindungimu. Terima kasih Anda masih bersama kami dan saudara berikut kami sampaikan beberapa berita olahraga. Ya, tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini. Jawa Timur hari ini. Jawa Timur hari ini dilangsungkan di Gorpacitan, bertindak selaku Inspektur Upacara Bupati Pacitan Indartato. Porkap ketiga kali ini diikuti 350 atlet dari 8 cabang olahraga masing-masing panahan, sepak takraw, catur, bulu tangkis, menembak, tenis meja, bridge, dan cabang olahraga baru di Pacitan Petankiu. Olahraga Petankiu ini baru pertama kali dipertandingkan di Pacitan, dan Porkap ini juga sebagai ajang perkenalan. Sementara venue olahraga yang dipergunakan masing-masing di Gorpacitan, Stadion Pacitan, dan Gedung Gasibu Pacitan. Cabang olahraga ini dipilih koni Kabupaten Pacitan karena tidak berpotensi mendatangkan penonton, sehingga tidak beresiko tinggi terutama di masa pandemi seperti saat ini. Ajang Porkap ini juga sebagai ajang untuk penjaringan para atlet berbakat di masing-masing cabang olahraga, yang nantinya akan diterjunkan di Pekan Olahraga Provinsi atau Porkprof 2022 mendatang. Untuk kegiatan Porkprof ketiga Kabupaten Pacitan di tahun 2020, yaitu tetap dilaksanakan, namun kita harus mengikuti anjuran pemerintah, karena apa? Di dalam masa-masa ini kita lagi mengalami pandemi COVID-19. Namun, olahraga tetap jalan, dan bagaimana upaya harus protokol kesehatan yang diutamakan. Karena apa? Olahraga ini nanti kita akan menuju ke Porpop tahun 2022 yang akan datang. Saat ini cabang olahraga yang telah mampu menyumbang medali untuk Kabupaten Pacitan di ajang multi-event seperti Porprof. Masing-masing cabang olahraga angkat besi, catur, voli indor putra, dan bridge. Heru Wicaksono melaporkan dari Pacitan. Ya, saudara, meski di tengah pandemi COVID-19, namun tidak mengurangi kemeriahan peringatan hari santri di Magetan. Dan ratusan santri menggelar sepak bola api yang sudah menjadi tradisi tahunan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, tidak menjadikan para santri di Magetan patah semangat. Dengan tetap mengadakan serangkaian kegiatan peringatan hari santri tahun 2020, antara lain lomba drama kisah islami, lomba banjari, MTQ, dan puncaknya adalah permainan sepak bola api yang terbuat dari tempurung kelapa. Seperti yang dilakukan di pondok pesantren Rodotul Huda di desa Kedung Panji, kecamatan Lembeyan, Magetan ini. Ratusan santri mengikuti serangkaian peringatan hari santri dengan menggelar sepak bola api yang diikuti oleh ratusan santri. Terlihat pemain sepak bola api yang terdiri dari tim santri berebut bola api yang terbuat dari tempurung kelapa untuk digiring dan dimasukkan ke gawang lawan. Meski api berkobar panas, akan tetapi santri mengaku tidak takut dan sudah terbiasa. Menurut salah satu santri Muhammad Dafa Ulfikri, bermain sepak bola api ini seru dan asik. Selain dibutuhkan keterampilan dalam menguasai bola, juga dibutuhkan nyali agar tidak terluka terkena panasnya keubaran api. Seru pak, seru terus asik. Karena ya hobi saya itu kan sepak bola. Jadi kalau ada bal itu banyak pengen rendang. Nggak ada rasa takut mas? Nggak, nggak sama sekali. Nggak panas juga? Kalau panas ya pas kena. Awalnya itu panas pak, tapi kalau udah main 2 menit, 3 menit itu nggak kerasa menjali. Tujuan dari sepak bola api adalah memperingati hari santri 22 Oktober dan kita dari Panitia menunjukkan ke semua orang bahwa imunitas dari santri itu sangat kuat. Buktinya apa? Bola saja kita buat sepak bola. Itu membuktikan bahwa kita sebagai santri mempunyai imunitas kesehatan yang tinggi sekali. Menurut Panitia Sepak Bola Api Faisal Rois Fathahila, kegiatan ini dilakukan selain untuk memperingati hari santri, juga menunjukkan imunitas tubuh para santri selama ini tinggi. Selain belajar ilmu agama atau materi formal di lingkungan pondok, kegiatan olahraga juga dilakukan, sehingga menjadikan para santri tetap sehat. Terlebih saat pandemi COVID-19 seperti saat ini yang dianjurkan memiliki imunitas tubuh tinggi. Dari Kabupaten Magetan, Yoni Setiorah Mawanto melaporkan. Ya, Saudara kita beralih ke informasi lainnya. Seorang warga kota Probolinggo berhasil mengubah limbah kayu yang sudah tidak berguna menjadi karya seni bernilai tinggi. Selain warnanya yang klasik, lukisan karya Pak Eko terlihat timbul atau tiga dimensi. Sebuah galeri di Jalan Dei Panjaitan, Kota Probolinggo tampak seorang laki-laki sedang sibuk dengan pekerjaannya. Dia adalah Agustinus Eko Norwidianto, seorang pengrajin yang berhasil mengubah limbah kayu menjadi karya seni bernilai tinggi. Bahan yang dimanfaatkan pria yang akrab di sapa Pak Eko ini adalah limbah dari beberapa publik pengolahan kayu yang ada di Kota Probolinggo. Pak Eko dipercaya untuk mengolah limbah kayu ini menjadi barang baru yang punya nilai ekonomis yang lebih berharga. Karena punya keahlian menggambar, Pak Eko kemudian menyulap limbah kayu ini menjadi lukisan yang luar biasa. Bukan cuma lukisan datar atau dua dimensi, melainkan lukisan timbul atau tiga dimensi. Hebatnya lagi, Pak Eko juga menggabungkan lukisan ini dengan teknologi pirografi. Melalui alat bakar elektrik ini, Pak Eko bisa membuat warna lukisannya menjadi lebih kecoklatan alami. Kesulitannya adalah kita harus ya berimajinasi lah. Jadi sebetulnya kalau dibilang sulit ya tidak, karena itu hobi, sudah hobi. Jadi hampir tidak ada kesulitan. Hanya mungkin yang perlu diwaspadai adalah debu dari kayu itu sendiri. Biasanya untuk aja di harus memakai pelindung. Pak Eko menekuni pekerjaan ini sejak setahun lalu. Selama itu pula banyak pengunjung yang mendatangi galerinya untuk memesan atau sekedar melihat karya pria berusia 45 tahun ini. Mereka yang datang umumnya takjub dengan karya Pak Eko. Selain belum pernah melihat sebelumnya, pengunjung yang datang mengaku kagum dengan ketelatenan Pak Eko untuk membuat karya seni bernilai tinggi. Kalau dari saya sendiri sih bagus, soalnya kan saya masih belum pernah lihat lukisannya kayak gini. Udah timbul, terus masih ada yang baru tuh, yang kayak di bakar-bakan tuh, yang kak. Kalau dari saya juga bagus sih, di Propolingo saya belum pernah lihat lukisan timbul kayak gini. Jadi cukup unik sama menarik gitu. Untuk menghasilkan karya seni berukuran kecil ini, Pak Eko butuh waktu sekitar satu hari, mulai dari mendesain, merangkai sebuah bahan, hingga pewarnaan. Soal harga, Pak Eko menegaskan bahwa karya seninya dinilai dari seberapa rumit dan detail pekerjaan yang harus dilakukan. Semakin rumit dan semakin detail, ditambah dengan ukurannya semakin besar, tentu harganya bisa jauh lebih mahal. Selain biasa dipajang di tempat pameran seni, karya Pak Eko bisa ditemui di perusahaan-perusahaan besar yang ada di Propolingo, Surabaya, dan sekitarnya. Ayah dua anak ini hanya berharap agar anak muda zaman sekarang bisa mewarisi keahlian yang dia miliki. Memanfaatkan barang-barang tidak berharga menjadi barang-barang bernilai tinggi menjadi sumber penghasilan warga desa Plumbon, Gambangan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dan tak heran daerah ini dijuluki sebagai kampung manik-manik. Ya, untuk mengetahui bagaimana sentra industri ini mampu menciptakan inovasi-inovasi, sehingga kerajinan manik-manik yang dihasilkan bisa menembus pasar, tidak saja di tanah air, namun juga sampai mancanegara. Berikut liputannya. Berikut ini adalah berkunjung ke desa Plumbon, Gambangan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tidak hanya disuguhi alam pedesaan yang indah. Namun, juga terlihat tokoh-tokoh di pinggir jalan yang menjajakan hasil karya warga desa setempat, yakni manik-manik yang terbuat dari limbah kaca. Pemandangan ibu-ibu yang sedang meronce manik-manik kaca menjadi hal yang biasa terlihat di depan toko mereka. Kreativitas warga desa ini dalam mengolah limbah kaca menjadi manik-manik yang istimewa, mempunyai daya jual yang tinggi. Menurut penuturan salah seorang warga desa, usaha pembuatan manik-manik kaca ini sudah dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang mereka sejak buku. Berbagai macam bentuk dan corak manik-manik kaca buatan warga desa di sini sungguh sangat menarik. Berbagai motif etnik semakin diminati masyarakat. Limbah kaca seperti ini yang berasal dari lampu, piring atau kelas bekas akan diolah menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual. Jika Anda memasuki salah satu perkampungan di desa Pelumbun Gambangan, Kecamatan Kudo, Kabupaten Jombang, selalu terdengar kesibukan warga desa yang sedang melakukan proses pembuatan manik-manik yang banyak digemari oleh kaum perempuan. Setelah melalui proses pewarnaan, serpihan kaca ini dilebur dengan panas api 400 sampai 800 derajat Celcius untuk dijadikan glass road atau warga sekitar menyebutnya sebagai dodol kaca. Untuk mengolah limbah kaca menjadi dodol kaca, biasanya diperlukan proses selama setengah jam. Selanjutnya, dari gompolan dodol kaca dibentuk menjadi batangan lidi untuk mempermudah peracin dalam menciptakan manik-manik sesuai dengan keinginan mereka. Ya, saudara, perakhiran cuaca beberapa wilayah di Jawa Timur pada umumnya cerah berawan, suhu terendah 20 derajat Celcius dan suhu tertinggi 35 derajat Celcius. Perakhiran cuaca ini berdasarkan data yang kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Juanda Surabaya berlaku besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jawa Timur hari ini, tetap kami ingatkan kepada Anda untuk mematuhi protokol kesehatan di antara 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dan jika Anda memiliki konten video yang menarik, silakan kirim di email kami di tvrijatim1.gmail.com. Video yang menarik yang kami tayangkan di program Jawa Timur hari ini. Dan selain itu, seluruh berita tadi dapat Anda akses di kanal Youtube kami, TVRI Jawa Timur. Akhirnya, saya Firda Brilianti. Dan saya Briansyah Dewandri, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.